motor di sebelah aku kali ini adalah keluaran terbarunya dari Alfa yaitu Alfa One XP dan dia itu harganya sekarang 38,5 juta nih dan apa aja perbedaan-perbedaan yang disematkan di motor ini dari yang lama nih makanya saksikan video ini terus dan nanti di belakang ini seperti yang kalian lihat udah ada test ride nya nih jadi aku bakalan coba motor ini secara langsung jadi Alfa One XP ini meluncur ketika kemarin waktu di IMS 2024 nih dan apa aja perubahan-perubahan yang ada di motor baru ini yang pertama itu adalah diterlihatkan dari bodinya sekarang tuh udah ada stiker-stiker yang sebelumnya belum ada di Alfa One yang biasa desainnya ya sama aja dengan Alfa One yang kemarin ya cuman bedanya dia dipertambah dengan stiker-stiker dan yang sekarang ini warnanya sudah dual tone kalau yang sebelumnya kan itu monotone ya dan warnanya ada banyak ada 5 ada putih merah merah putih biru tua putih terus biru muda putih dan yang hitam biru dan untuk mesinnya dia masih sama dengan yang Alfa One dia rangenya 70 km dan kecepatan maksimumnya itu 90 kpj dan untuk torsinya dia 46,4 Nm dan untuk tenaganya 6,4 HP kemudian untuk baterainya dia 2,7 kWh kalau kalian beli motor ini ya itu dengan harga 38,5 juta udah mendapatkan 1 baterai dan kalau kalian mau nambah 1 baterai lagi itu kalian bisa beli dengan harga 16,5 juta rupiah jadi rangenya itu bisa jadi ya dua kali lipatnya ya 140 km terus di Alfa One Xp ini dia ada pembaruan juga di bagian dinamonya nah apa pembaruannya? jadi kan kalau di Indonesia ini banyak orang-orang yang suka males ya kalau misalkan motor mereka itu terkena genangan air walaupun sebenarnya bisa sih terkena genangan air 15 cm nah tapi pihak Alfa itu memperbarui dinamonya jadi sealnya itu dibuat lebih tahan banting karena ya tadi orang Indonesia suka males untuk ngebersihin motornya mereka jadi ya diperbarui lah oleh pihak Alfa ada juga pembaruan di speedometernya itu layarnya semakin kecil ya walaupun di luarnya ini ukurannya sama tapi layar dalemnya ini dia semakin kecil dan speedonya itu sudah matte atau doff jadi kalian gak akan silau lagi nih ngeliat speedometernya juga tentunya semakin dibuat simple tapi juga lengkap ada range, ada trip kemudian ada baterainya bahkan disini dan mode berkendaranya itu ada tiga eco, normal, dan sport dan untuk rasa berkendara motor ini ketika aku cobain tadi di awal dia emang agak narik sedikit ya pertama karena dia adalah motor listrik cuman ketika aku lamain, ngegas agak dalam itu tarikannya enak banget guys dan overall sih motornya nih gak berat ya untuk cewek karena kalian bisa ngeliat di video kalau aku ngendarain motor ini tuh sama sekali gak keliatan keberatan nih berarti ya cocok lah untuk dibawa cewek-cewek dan tadi aku nyoba tuh pake mode yang kedua yaitu mode normal ya ada tiga mode tapi aku disini aku cuman nyobain yang mode normal doang ya walaupun gak luas-luas banget nih tempatnya tapi ya cukup lah ya untuk kita nyobain hari ini dan ini kan lokasinya di gravel ya terus tadi pas aku ngendarain itu ya agak kerasa sih kalau kita lagi di gravel agak gerujek-gerujek gitu dan ketika aku ngelewatin si polisi tidur di sana tadi itu ya suspensinya suspensinya gak keras sih menurut aku masih aman banget nih jadi overall si Alfa 1 XP ini rasa berkendaranya lebih santai lah dibanding Alfa Servo kalau Alfa Servo kan lebih sporty ya ini lebih nyantai aja tapi tetap nyaman untuk dikendarai apalagi oleh perempuan oke guys jadi segitu dulu review kami untuk Alfa 1 XP kali ini jangan lupa like, komen, share, subscribe di channel otomotifkompas.com dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya